Kepergian ibunda Maxim Boucher masih sangat berbekas di hatinya. Maksim pun belum bisa menyembunyikan perasaan sedihnya, karena telah ditinggal oleh wanita yang telah melahirkannya itu. Tetapi Maksim pun harus ikhlas dengan takdir yang telah dijalani oleh ibunya. Ibunda Maksim pun harus menyerah dengan penyakitnya dan dinyatakan meninggal pada hari minggu malam di rumah kekasihnya Luna Maya. Dan baru-baru ini Maksim pun mengungkapkan kebaikan kekasihnya itu. Luna selama merawat ibunya itu, menyatakan bahwa Luna terus memberikan dukungan. Luna pun membantu dirinya agar tetap tegar selama ibunya berjuang melawan sakit hingga peninggal dunia. Maksim pun mengungkapkan bahwa Luna sering menemani ibunya selama di rumah sakit. Dan Luna juga menawarkan keluarga Maksim agar ibunya dirawat di rumahnya setelah keluar dari rumah sakit. Dengan tawaran tersebut, ibunda Maksim pun berada di rumah Luna setelah pulang dari rumah sakit. Pada saat itu, Maksim sudah merencanakan ibundanya tersebut akan dibawa pulang ke rumah orang tuanya atau ke apartemen pribadi Maksim. Hal tersebut terungkap karena ibundanya Maksim sudah merasa capek di rumah sakit dan meminta untuk pulang. Tetapi menurut Maksim, Luna sangat baik menawarkan ibunya Maksim untuk dirawat di rumah Luna. Dengan berbagai pertimbangan, salah satunya karena rumah Luna letaknya berada di dekat rumah sakit. Dengan demikian, Luna banyak membantu keluarganya sebelum sang ibunda menghempuskan nafas terakhirnya. Pada hari Minggu, tanggal 14 Januari tahun 2024, pukul 19 waktu 15. Dengan demikian, Maksim pun tanpa ragu sangat berterima kasih atas hal itu terhadap Luna.